Assalamualaikum, hai mam kita buat kuit tradisional lagi yuk Ini rasanya enak banget, tampilannya cantik Cara buatnya juga mudah, cocok untuk jadi isian snack box Ataupun kita sajikan saat ada acara keluarga Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak video ini sampai selesai Langkah pertama, siapkan pen, tuangkan 300 gram beras ketan Kita tambahkan 1 sendok teh garam 270 ml santan Kita aduk Nyalakan kompornya, masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Setelah semua santan terserap oleh beras ketan, selanjutnya ini akan kita kukus Siapkan kukusan Masukkan ketan ke dalam kukusan Kita ratakan ketan di dalam kukusan Tujuannya agar matang merata dan kukus selama kurang lebih 30 menit Sambil menunggu, kita siapkan 250 gram ubi ungu yang telah dikukus Kemudian ini kita haluskan Setelah halus, selanjutnya siapkan pen Tuangkan ubi ungu ke dalam pen Kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir 1 sendok makan margarin Lalu aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur, selanjutnya kita nyalakan kompor Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Jika sudah kali seperti ini, bisa kita matikan kompornya lalu kita angkat Setelah kurang lebih 30 menit, kita cek ketannya Ini boleh dicicip ya, jika sudah lembut berarti sudah matang, siap untuk diangkat Sekarang kita siapkan loyang yang akan kita gunakan Aku menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm yang dialasi dengan daun pisang Lalu olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket Kita masukkan ketan sebanyak setengah bagian ke dalam loyang Kemudian kita ratakan dan kita padatkan seperti ini Setelah permukaan ketannya rata, baru kita masukkan ubi ungu Ini kita ratakan di seluruh permukaan Setelah rata, baru kita masukkan sisa ketan sebanyak setengah bagian Kita ratakan kembali di dalam loyang seperti ini Jika sudah rata, ketan bisa kita diamkan hingga dingin Setelah dingin, ketan ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang Terlebih dahulu, bagian pinggir-pinggirnya kita sisir Kemudian loyang ini kita balik Seperti ini hasilnya Lalu alas daun pisangnya kita lepas Selanjutnya, ini akan kita potong-potong Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Dalam satu resep, menghasilkan 18 potong Jika dipotongnya seperti ini Kue ini selanjutnya kita bungkus menggunakan daun pisang Kita letakkan kue di atas daun pisang Lalu daunnya kita gulung Sisa daun pisang yang kepanjangan bisa kita gunting Kemudian sisi kanan dan kirinya kita lipat seperti ini Untuk merekatkannya, kita menggunakan lidi yang kita tusukkan seperti ini Sama seperti tadi, sisi sebelahnya juga kita lipat Kemudian kita rekatkan dengan cara kita tusuk menggunakan lidi Nah, seperti ini hasilnya Lakukan hal yang sama hingga selesai Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Terima kasih telah menonton Setelah selesai kita bungkus, hasilnya seperti ini Agar lebih menarik, kita tempelkan stiker pada bungkusnya Nah, seperti ini Lakukan hingga selesai Ini dia kue ketan ubi ungunya sudah siap disajikan Tampilannya sangat cantik ya Rasanya enak banget Super pulen Cara buatnya juga mudah Kue ini sangat cocok untuk jadi isian snack box Atau kita sajikan saat ada acara keluarga Pasti pada suka Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih telah menonton